Polda, Sumatera Selatan terus berupaya untuk meningkatkan penanganan tindak pidana korupsi dan aktif menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan uang negara oleh pejabat pemerintah setempat. Sepanjang tahun 2019, kepolisian daerah Sumatera Selatan setidaknya telah menangani 15 laporan kepolisian, yang mana berhasil diselesaikan sebanyak 19 kasus yang diantaranya terdapat 4 kasus tunggakan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk kasus korupsi terdapat 44 tersangka dan 16 miliar rupiah uang negara berhasil diselamatkan. Kepala Bidang Humas, Polda, Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriyadi mengatakan, pihaknya akan melakukan sesuai dengan apa kebijakan dari Presiden Republik Indonesia bahwa kepolisian akan mendukung daripada program pemerintah. Manakala mendapati adanya indikasi penyimpangan dalam penanganan pembangunan dan pihaknya pun tak segan memberikan peringatan, karena pihak kepolisian lebih mengedepankan pencegahan. Pihaknya pun berharap agar dapat saling mengingatkan antar pelaksanaan lapangan bila terjadi adanya indikasi korupsi untuk mencegah tindak korupsi terjadi. Prisipnya kita akan melakukan sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, Pak Jokowi, bahwa kepolisian harus mendukung program daripada pemerintah. Jadi manakala kita mendapati adanya indikasi penyimpangan dalam penanganan pembangunan, kita sudah memberi warning kepada mereka. Jadi upaya pencegahan lebih dikedepankan nantinya, sehingga tidak terjadi penanganan korupsi. Jadi kita berharap para pelaksanaan lapangan nantinya, kita bisa saling mengingatkan. Kalau kita sudah tahu bahwa ada indikasi korupsi, sesegera mungkin sebelum terjadi korupsi, kita beritahukan kepada mereka. Tim Liputan Sriwijaya TV